Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bagi yang belum kenal saya, nama saya Eko Adinur Cahyo. Saya di High Vision sebagai solution engineer untuk proyek. Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi mengenai solusi komersial display. Efficient, kira-kira seperti itu di training camp kedua, yang terakhir. Nah, pada bapak-bapak atau ibu-ibu, ketika ada pertanyaan nanti ketika saya sedang menjelaskan atau saya sedang berbagi solusi komersial display vision, bapak-bapak bisa langsung bertanya di kolom Q&A, di bawah atau di atas itu. Oke, sekarang kita mulai trainingnya. Nah, ini adalah solusi komersial display high vision. Nah, sebelum kita mulai, ya ada kalanya kita mengetahui atau berbagi sedikit mengenai konsep dasar dari display itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke solusi, kita harus tahu apa itu pixel, display resolution, color depth atau kedalaman warna, dan juga di sini ada ruang warna. Nah, pertama ada pixel. Nah, pixel, ya lebih gampangnya adalah elemen terkecil dalam pencitraan digital atau display. Nah, setiap pixel ini biasanya gambarnya asli, dan warna pixel biasanya diwakili dari tiga komponen, ya Pak. Jadi, biasanya menggunakan merah, hijau, atau biru. Nah, dari warna tersebut, jadi bisa menghasilkan banyak warna lah, ibaratnya dikombine gitu. Lalu, setelah pixel, nah di sini ada display resolution. Nah, display resolution ini penting karena, ya seperti kita tahu, kamera handphone kita, lalu monitor kita, lalu CCTV, ataupun yang lain biasanya yang berhubungan display, nah itu ada resolusinya. Nah, resolusi ini biasanya kita sebut adalah jumlah pixel dalam perangkat tampilan yang dapat ditampilkan. Nah, biasanya digunakan untuk mengertikan dimensi pixel. Nah, gitu, seperti jumlah pixel maksimum di setiap dimensi. Nah, biasanya 2 megapixel, 4 megapixel, 5 megapixel, nah itu biasanya, ya, kebongan dari beberapa pixel, dan, ya, mengertikan dimensi suatu pixel, ya Pak. Oke, lalu setelah itu adalah color depth. Nah, color depth ini adalah, apa ya, kedalaman warna yang digunakan untuk menunjukkan warna 1 piksel dalam gambar atau video. Nah, yang dari sini, dari color depth ini, kita bisa menghasilkan banyak sekali warna. Kita lihat di sini. Kedalaman warna 8 bit. Jadi, saat ini digunakan untuk hampir setiap komputer atau layar ponsel atau yang lainnya. Jadi, 8 bit saja itu bisa menghasilkan sekitar 16 juta warna, ya. Sedangkan, ya, mungkin dalam beberapa riset itu, ya, kita cuma bisa melihat paling cuma 10 juta warna, ya. Ini udah luber-luber 16 juta warna. Nah, selain itu di sini ada color space. Nah, color space ini adalah biasanya ditentukan dalam sebuah standar kayak Adobe, apa namanya, RGB, dan segala macam itu. Nah, color space ini penting karena, ya, biasanya, kalau misalnya sebuah display atau yang lain, itu ada standarnya. Nah, kalau display sendiri, biasanya kita pakenya RGB tadi, Pak, merah, hijau, dan biru. Nah, berbeda dengan kalau printer dan lainnya. Nah, biasanya pakenya CMYK. Nah, kalau misalnya menggunakan standar yang berbeda, otomatis ketika kita sudah melihat display ini dengan warna yang begitu banyak, gitu, 16 warna. Nah, ketika kita print, gitu, menggunakan standar yang berbeda yang ada di printer, nah, wajar sekali bahwa, ya, hasilnya bisa saja berbeda. Karena, ya, ada perbedaan di ruang warna tersebut, kira-kira seperti itu. Oke, langsung aja kita ke solusinya. Nah, kontennya atau solusinya adalah kita punya beberapa. Yang pertama ada LCD video wall, yang kedua ada interaktif smartboard, yang ketiga ada digital signage, yang keempat adalah LED display. Oke, kita masuk ke LCD video wall, ya. Nah, ini adalah contoh dari LCD video wall. Jadi, gabungan dari beberapa display yang bezel-nya kanan, kiri, atas, bawah itu sama, ya, Pak. Jadi, ya, ibaratnya kita bisa melihat, apa namanya, experience, monitoring dengan lebih enak, lah, gitu. Jadi, hampir bezeless, kira-kira seperti itu. Nah, ini dipasang di tembok, atau kita juga bisa menggunakan pendet style untuk di lantai, ya, Pak. Seperti itu. Lalu, nah, ini kira-kira contoh atau fitur highlight dari LCD video wall, Pak. Jadi, nah, bisa kita lihat di sini, dengan self-splicing, splicing dalam arti di seri, gitu, Pak. Kabel HDMI-nya masuk ke in atau out, nah, dia masuk lagi, di serikan, ke LCD lagi, di seri-seri lagi, bisa sampai 30 unit LCD menggunakan satu input di kontrolernya. Jadi, semacam displacing itu, jadi satu bagian display, kira-kira seperti itu. Jadi, bisa displacing, ya, bisa di, apa namanya, di seri, gitu, sambungannya, HDMI-nya, nggak perlu langsung ke kontroler. Tentu ada kelebihan, ada kelemahannya. Yang pertama adalah, kelebihannya kita lebih irit input atau output yang ada di video kontroler atau decoder. Nah, kelemahannya adalah, ya, ketika kita splicing, jadi, ya, kita menganggapnya satu input itu, satu input dengan beberapa display itu dianggap sebagai satu display, ya, Pak. Ya, gitu, jadi, ya, jadi besar sekali dan pasti resolusinya, ya, lebih besar. Nah, seperti kita lihat di sini, karena biasanya LCD video wall itu, ya, menggunakan 1080 atau, ya, Full HD. Nah, kalau kita seri keempat display, oke, nah, bisa terrealisasikan menjadi 4K atau, apa namanya, Ultra HD, ya, Pak. Ya, seperti itu. Dan, selain itu, juga di sini ada tiga display mode, tiga tampilan, di mana di sini bisa monitoring, ya, untuk monitoring CCTV, yang pasti di sini kualitas gambar yang ditingkatkan, pemulihan gambarnya dan juga frame rate-nya disabilkan, dan skala abu-abunya juga dispesifikan, seperti itu. Dan di sini juga ada mode movie, dan di sini juga ada mode presentasi. Nah, mode presentasi ini perlu, karena, ya, ketika kita sedalam mode presentasi, ya, konsistensi tampilan yang lebih baik, dan teks pun itu lebih jelas, ya, lebih halus, kira-kira seperti itu. Dan di sini juga ada kalibasi warna yang tempat, ya, karena, ya, LED-nya head vision, itu, ya, benar-benar gambar, wujudnya dengan kamera industri sebelum LCD-nya keluar dari pabrik. Jadi, ada kamera khusus untuk mendeteksi bahwa LED-nya ini sudah lulus tes lah, ibaratnya gitu. Dan menggunakan sistem analisis gambar yang unik untuk menganalisis setiap LED-nya, kira-kira seperti itu. Dan setelah itu, nah, di sini, membandingkan dengan data tampilan standar untuk menghasilkan algoritma kalibrasi yang benar-benar unik gitu, Pak. Nah, setelah itu, baru di sini kita dapat algoritma kalibrasi dalam chip pengolahan gambar LCD-nya. Dan yang terakhir adalah setiap piksel LCD dikalibrasi titik demi titik gambar memiliki warna dan cerah dan sangat konsisten. Seperti itu. Lalu, di sini ya, beberapa contoh untuk bracket-nya, Pak. Dari mulai di sini ada wall mount bracket, dipasang di tembok. Lalu, selain itu, kita juga punya untuk front maintenance wall mount bracket. Jadi, untuk memudahkan, lebih memudahkan, memaintenance kalau jika ada masalah dengan LCD-nya. Dan di sini juga ada opsional untuk floor standing bracket. Jadi, untuk di lantai gitu ya, ada pad install bracket-nya. Dan di sini juga saya infokan, ya, ada beberapa jenis atau beberapa, apa namanya, macam besar dari LCD display-nya. Yaitu dari 46 inch, 49 inch, lalu yang terakhir 55 inch. Kira-kira seperti itu. Dan untuk bezel-nya sendiri, di sini juga ada tiga macam. Yaitu dari 3,5 mm bezel-nya, lalu ada 1,8, dan juga 0,88 untuk bezel-nya. Nah, bisa lihat di sini juga, untuk tipe-tipe tertentu, atau tipe-tipe yang sering banget dipakai, yaitu ini, Pak, DS2055 LU-Y. Nah, ini biasanya dipakai karena sebenarnya untuk 3,5 mm ini, dengan, apa namanya, specs yang ada di device ini, itu sudah sangat cukup membuat experience kita terhadap monitoring. Nah, kalau pengen lagi experience-nya lebih smooth, lebih bagus, tidak ada bezel, segala macam, nah, bisa menggunakan high-class project ini, ya, Pak. Bisa menggunakan yang, ya, DS2055 LR-G, atau yang HR-G. Ini lebih high lagi, lah, ibaratnya seperti itu. Oke, dan selanjutnya adalah di sini untuk lebar bezel. Nah, kita bisa memperkirakan lebar bezel dari ukuran koin, ya, jadi, ketebalan koin. Nah, karena kita mulanya dari 3,5 mm, nah, di sini bisa kita lihat, untuk 3,5 kita abaratkan dengan 2 koin, lah, ibaratnya, tebalnya. Nah, jadi, ya, lumayan, lumayan, apa, lumayan, sedikit terlihat, lah, untuk bezelnya, nggak sedikit, sih, ya, lumayan banyak, gitu, jadi kelihatan. Dan 1,7 ini udah mulai kelihatan, apa, tidak terlalu bezel, gitu, ada bezelnya, dan bisa kita lihat juga di sini untuk 0,8, ya, Pak. Ini bezelnya juga, wah, udah oke banget, sih, udah pengalaman untuk monitoringnya lebih, apa namanya, lebih enak, lah, gitu, lebih sempurna. Oke, selain itu, saya juga ingin memperkenalkan aksesoris-aksesorisnya, Pak. Yaitu di sini kita mempunyai decoder atau controller, yaitu membantu kita menampilkan konten seperti PC kita yang ingin kita share screen ke video wall, atau misalnya Bapak punya banyak CCTV untuk dapat dimonitoring secara bersamaan, secara langsung di video wall. Yang pertama adalah decoder, dan yang kedua adalah video controller. Nah, untuk decoder dan video controller sendiri mempunyai basic dasar adalah seperti ini, Pak. Yang pertama adalah Windows Splacing, Pak. Nah, bisa kita lihat ini Splacing, ya, kita bisa satukan semua Windows-nya. Yang kedua adalah Windows Opening. Nah, Windows Opening ini adalah biasanya untuk display kita bisa ditampilkan di beberapa display, ya, Pak. Beberapa LCD, gitu, Pak. Di tengah-tengah, jadi bergabung, gitu, menjadikan satu display yang terlihat profesional, gitu. Dan yang selanjutnya adalah roaming. Roaming itu adalah kita bebas menggerak-gerakan atau bebas bermuter-muter, gitu, Pak, di LCD-nya ketika kita ingin melihat, gitu, melihat konten yang kita ingin share di video wall secara, ya, maksimal, gitu, Pak. Dan yang terakhir adalah Windows Division. Nah, Windows Division ini biasanya digunakan untuk CCTV, Pak. Jadi, satu display itu bisa kita pecah lagi untuk menjadi beberapa monitoring, gitu, Pak. Nah, contohnya di sini, Pak, bisa satu, satu display, satu monitoring, atau empat atau enam sampai 36, atau 36 CCTV atau monitoring yang lain bisa dalam satu layar, gitu. Oke, dan ini beberapa, apa ya, beberapa kelebihan juga untuk kita dapat menggunakan LCD video wall-nya Hi-Visial. Dengan batuat platform, kita bisa mensentralisasi data, begitu pun kita dapat memberikan konten atau, apa ya, display yang kita share itu lebih banyak. Nah, bisa kita lihat di sini dari mendemonstrasikan video, alarm di access control, ataupun di CCTV, atau di manapun, gitu, dan di sini juga ada maintenance. Nah, maintenance ini kadang kita perlu karena kita untuk memonitoring server, monitoring sistem kita, agar, apa ya, bekerja secara normal dan maksimal, kira-kira seperti itu. Nah, di sini bisa multiple signal, dari mulai kamera, komputer, perangkat seluler, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa corporation, di mana corporation ini adalah membantu kita mempunyai experience yang lebih apa ya, menyenangkan dalam memonitoring suatu sistem, gitu, Pak. Di mana, ya, yang pasti adalah kontrolnya terpusat atau terpadu, jadi kalau beberapa sistem itu, Bapak bisa cover menggunakan satu dashboard saja, nggak perlu beberapa PC, beberapa dashboard. Kalau di sini juga ada manajemen terpadu, ya Bapak juga dapat manajemennya secara langsung, gitu, beberapa device-nya atau beberapa sistemnya, dan di sini juga bisa kita kolaborasi secara efisien, di mana, ya, kita karena beberapa device, beberapa sistem itu dalam satu platform, kita dapat dengan mudah melakukan integrasi tanpa adanya, ya, semacam membuat software jembatan lagi lah, ibaratnya seperti itu. Dan di sini juga kita bisa tersedia dari mulai 1080 atau Full HD sampai 4K, ya, sampai 4K video, dan di sini bisa kita lihat juga definition video wall, ya, multiple screen untuk script ultra solution untuk video wall. Seperti itu. Oke, untuk LCD kira-kira seperti ini, ya, ketika ada pertanyaan, boleh langsung tanyakan di kolom Q&A, dan kita akan lanjutkan ke interaktif smartboard. Nah, ini lumayan menyenangkan, Pak, untuk interaktif smartboard. Nah, bisa kita lihat di sini, Hi-Vision sendiri mempunyai, ya, new generation of the interaktif smartboard, di mana, ya, desainnya lebih baru, lebih elegan, dan lebih mudah digunakan lah, dibanding versi yang sebelumnya. Nah, di sini kita mempunyai Hi-Vision, mempunyai beberapa varian, atau beberapa, beberapa macam besar dari interaktif display-nya, dari mulai yang 55 inch sampai sampai dengan 86 inch, gitu. Selain itu, juga di sini ada aksesoris-aksesoris yang membantu agar interaktif display-nya bekerja secara maksimal, ya. Dari mulai, di sini ada webcam, lalu di sini ada microphone omnidireksional, dan juga untuk meningkatkan performa dari interaktif display ini, kita mempunyai apa namanya, OPS PC, ya, Pak, yang bisa terintegrasi langsung dari interaktif di smartboard ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kira-kira untuk projeksi, apa, fitur-fitur yang dapat di-realize, gitu, dilakukan atau digunakan di interaktif smartboard ini. Jadi, kita dapat melakukan apa ya, share screen atau memproyeksikan sesuatu, gitu, input dari display kita menggunakan input code. Nah, kenapa kita perlu input code? Karena biasanya kalau kita tidak mengaktifkan input code, kadang kita ketika lagi ada meeting, nah, ketika orang tiba-tiba tidak sengaja untuk share screen ke interaktif board kita, nah, itu akan sangat mengganggu, jadi kita juga bisa kelihatan jadi tidak profesional, gitu, Pak. Nah, dengan ada input code seperti ini, nah, kita benar-benar aman, gitu, Pak, ketika kita sedang presentasi. Oke, nah, selain itu juga, selain untuk input code, untuk mengamankan lagi, misalnya, katakanlah, kita ada beberapa orang ingin memproyeksikan, gitu, dari mulai laptop ataupun handphone memproyeksikan display-nya, nah, kita juga bisa memilih, gitu, Pak, device mana yang akan bisa terkoneksi ke interaktif display kita. Kira-kira seperti itu, nah, ini mulai koreksi dari connect dan start projection, dan selain itu juga, untuk fitur yang lain adalah untuk memproyeksi terbalik, di mana ketika kita mirroring, ya, ketika katakanlah, kita tidak terlalu kelihatan, gitu, untuk practice display sedang meeting, nah, kita pengen melihat, gitu, di display kita dari laptop, gitu, Pak, nah, kita bisa melakukan, ya, apa, mirroring, gitu, Pak, untuk dari interaktif display itu. Nah, jadi, ya, nggak perlu khawatir, kita jauh-jauh melihat lagi interaktif display, misalnya kurang kelihatan, nah, kita bisa mirroring ke device kita sendiri, maupun handphone, maupun laptop, kira-kira seperti itu. Nah, untuk informasi lain, untuk fitur-fiturnya, nah, interaktif display efficient, juga, ini dapat melakukan proyeksi secara bersamaan sampai 4 device, ya, Pak, dari mulai laptop, ataupun, ya, handphone, gitu, Pak, jadi, 4 display secara bersamaan. dan di sini juga layak terpisah, ya, yang pasti, kalau bersamaan, itu pasti terpisah, Pak, jadi, bersama, tapi terpisah, gitu, ya, nggak bareng-bareng, nyampur, gitu, Pak, nggak, jadi terpisah, ada 4 division, gitu, indus division, gitu, nah, itu bisa kita share secara berbarengan, lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk mendukung pengontrolan PC, mengalami ISB untuk memproyeksikannya, ini kontrol terbaik tadi, Pak, reverse control, untuk mirroring. Dan, selain itu juga di sini ada fitur-fitur yang lain, di mana, ya, yang pasti untuk interactive display vision ini, kita bisa, sudah tersedia papan tulis atau whiteboard aplikasi di situ untuk kita melakukan, ya, coret-coret, gitu, atau ya, kita mau memproyeksikan, menggunakan pen, gitu, Pak. Lalu bisa kita over-zooming atau zoom out, gitu, Pak, di papan tulis tersebut. Dan, di sini juga, ya, tidak ada batasan halaman, jadi halamannya udah besar sekali, dan kita bisa menghapus dengan mudah, dengan menggunakan tiga jari, atau menggunakan telapak tangan, jadi, nggak perlu, nggak perlu klik-klik lagi, bisa juga diklik-klik, tapi lebih memudahkan lagi kalau kita menggunakan telapak tangan, gitu, udah otomatis menghapus. Dan di sini juga sudah tersedia di dalam package, itu dua pena, elektronik pena, pen, gitu, Pak, untuk experience lebih, apa, lebih menyenangkan ketika kita menulis di whiteboard interaktif smartboard-nya. Selain itu, di sini anotasi fleksibel, di mana, ya, kita dapat menyesuaikan fleksibilisannya warna dan ketebalan kuas, jadi, ya, kuasnya atau di pen itu bisa kita atur ketebalannya, ya, di sini bisa kita lihat akurasi penulisannya 1 mm dengan, ya, sentuhan IR, ya, 20 titik, jadi kita bisa melihat, mengklik, apa namanya, interaktif display-nya secara bersamaan, itu 20 titik, Pak. Jadi, nggak perlu ganti-gantian lagi untuk menulis di interaktif display-nya itu. Dan di sini sudah ada wifi, di sini juga sudah ada hotspot untuk, apa namanya, access point ketika kita nggak ada wifi, nah, jadi, nggak perlu khawatir, ya, kita tinggal terkoneksi ke interaktif display-nya, langsung bisa share screen, ibaratnya seperti itu. Dan untuk experience, melakukan meeting, dan segala macam, ditambah dengan OPS PC, nah, jadi, kita dapat melakukan conference video lebih mudah lah, gitu, Pak. Kita bisa install Zoom, kita bisa install Webex, atau Teams, atau segala macam itu di OPS PC-nya. Oke, nah, ini beberapa informasi mengenai spek dari aksesoris interaktif display-nya. Dari mulai USB web camera, 8 megapixel, low distortion, USB type-C interface, ada juga USB 2 protokol, dan ini plug and play, nah, di sini bisa auto-focus. Selain itu, juga di sini ada mobile standing, di mana, ya, kita bisa cocok gitu untuk semua ukuran lah, ya, jadi bisa kita sesuaikan. Ada yang untuk 85 inch, ada yang untuk 55 inch, sampai 75 inch. Di sini juga ada OPS, di mana OPS ini ada 2 tipe, yang pertama adalah DSD5AS5 ini, 8S1L, dan yang kedua adalah D5AS58S2L, jadi bedanya belakangnya saja. Oke, dan di sini ada juga aksesoris mendukung, jadi omnidirectional wireless microphone, ini juga membantu kita melakukan, apa ya, experience, experience, melakukan meeting dengan, dengan sangat enak dan mudah, gitu, dan ada juga, ya, membantu kita untuk lebih clear dalam melakukan bicara gitu suaranya ketika kita lagi meeting, kira-kira seperti itu. dan di sini ada notes, Pak, jangan lupa juga untuk mikrofon, mikrofon, dapat mencakup batasan sampai 3-5 meter, ya, Pak. Jadi, ya, ketika ruang meeting kita lebih dari itu, nah, kita harus mempertimbangkan jarak tersebut, kira-kira seperti itu. Oke, untuk interaktif smart board itu sudah selesai, nah, untuk ada pertanyaan, jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom Q&A, dan kita masuk ke digital signage, kira-kira seperti itu, digital signage juga lumayan menarik, Pak, karena, ya, sekarang lagi, apa namanya, lagi oke lah, ibaratnya untuk signage, ini. Nah, biasanya, Pak, karakteristik untuk periklanan, ini poster atau spanduk diperlukan untuk meningkatkan visi pengembangan perusahaan atau pedanggan kerja sehingga dapat meningkatkan kekompakan tim, ya, biasanya seperti itu. Dan di sini juga ada persyaratan perlindungan kesehatan masyarakat sangat mendesak karena lingkungan kerja yang tertutup. Nah, metode tradisional biasanya menggunakan poster atau mendeteksi mendeteksi suhunya pun tetap menggunakan manual, ini agak mulai-mulai apa namanya, kurang efektif lah, kira-kira seperti itu. Nah, kelemahannya adalah poster dan spanduk tradisional mempunyai efek yang buruk, ya, maksudnya kadang nyampah atau semacamnya, kayak gitu dah. Nah, dan ini tidak baik untuk cita perusahaan juga kadang kalau misalnya spanduknya putus atau semacamnya seperti itu. dan ini materi promosinya sebagai besar digunakan satu kali dan pembaruannya sering memakai biaya kira-kira seperti itu. Nah, signage itu yang memberikan solusi untuk hal tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini, di Vision sendiri kita mempunyai tiga jenis digital signage ya, mode system. Yang pertama adalah seri wall mount. Wall mount seri, nah, ini seri yang sudah include dengan LCD-nya, Pak. Jadi, satu tipi gitu sudah include signagenya, jadi bisa ngasih konten di situ secara schedule dan semacamnya. Selalu di sini kita juga ada signage untuk yang floor stand bracket ya, jadi sudah ada display-nya untuk ditaruh di tempat di lantai gitu, Pak. Berdiri sendiri di lantai dan juga di situ sudah ada semacam apa namanya signage-nya, jadi kita bisa menempatkan atau memberikan konten untuk di play gitu secara terjatuhal. Dan yang terakhir ketika Bapak sudah mempunyai LCD biasa atau semacamnya, kita butuh untuk melakukan everstacing atau meng-share semacam konten gitu secara terjatuhal kita juga bisa memasang digital signage box dengan output HDMI jadi Bapak tinggal konekkan LCD Bapak menggunakan digital signage box ini jadi LCD Bapak menjadi device signage kira-kira seperti itu untuk memberikan apa namanya dapat melakukan everstacing kira-kira seperti itu. dan ini beberapa informasi produknya jadi beberapa ukuran air tersedia nah seri yang dipasang dinding mendukung tampilan horizontal dan vertikal jadi gak perlu khawatir ketika Bapak butuh vertikal potret atau landscape monitornya atau signage-nya ini seri wall mount-nya nah Bapak bisa atur itu sesuai kebutuhan Bapak dan disini ya umurnya panjang ya perbedaannya display sama signage ini adalah biasanya kalau display itu 10 atau 12 kali 5 ya Pak nah kalau ini benar-benar 7 kali 24 jam karena udah ya industrial grade lah untuk nyala setiap waktu nah disini juga ada wide viewing angle nah ini biasanya karena ini untuk dilihat banyak orang gitu di segala angle nah bisa sampai 178 derajat ya Pak untuk monitoringnya lalu disini juga ada true display color untuk rasanya kontras dan produksi warna yang kuat untuk tampilan gambar video yang jelas dan untuk digital signage box nah ini bekerja dengan peralatan tampilan yang pelanggan yang ada jadi ya ada apa namanya ada template-template disitu untuk memudahkan kita membuat semacam konten di dalamnya dan disini untuk semua device-nya itu sudah onboard cctv decoding dimana ketika Bapak membutuhkan melakukan monitoring cctv gitu cctv yang menjual gitu atau semacam paper screening Bapak pengen integrasikan nah itu sudah onboard cctv decoding sampai 4 channel 1080 pixel seperti itu dan ini ya beberapa model untuk digital signage-nya dari ya apa namanya jadi sudah 4K ya sudah bisa 4K tambahan konten yang sangat jernis dan juga disini sudah ada input HDMI dan ya di signage itu menggunakan Android 8.0 ya sebelumnya 6 Android 6 nah sekarang sudah 8.0 Android-nya jadi OS-nya itu Android-nya untuk signage ini dan ini adalah contoh program video wall yang bisa kita infokan jadi disini bisa kita lihat ini efek tampilan lebih keren gitu tampilan ingkan lintas layar kreatif untuk menarik lebih banyak perhatian pelanggan terus kita juga bisa melakukan apa ya dengan mode portrait atau horizontal tadi pak portrait atau wide gitu pak jadi portrait atau landscape dinding dan kita juga bisa ibaratnya kita gunakan sebagai video wall ya pak ya jadi saling 3 device atau 3 display signage itu bisa diintegrasikan secara langsung gitu pak ya nah ini more row display atau kolom display nah ini juga bisa kita atur signage ini untuk jadwal konten yang akan di share pak oleh kita gitu pak di signagenya ini bisa kita lihat disini jadi jadwalnya itu tergantung kebutuhan kita pengen seperti apa dan disini ada catatan juga pak dimana ya video wall hanya boleh dalam satu baris atau satu kolom saja jadi ketika bapak ada satu dua baris nah itu gak bisa tuh pak disatukan jadi ya apa namanya ya itu sebenarnya jadi masuk fungsinya video wall LCD video wall sih pak jadinya kayak gitu oke dan selanjutnya nah ini juga hal yang sangat menarik dimana untuk dapat meng apa ya meng-sign atau menambahkan konten atau men-setting atau men-setel konten kita pak misalnya kita pengen detail apa gitu di suatu signage gitu iklan atau semacamnya kita tidak perlu khawatir melakukan di lokal gitu pak ketika kita sudah terpusat kita menggunakan server terpusat gitu signage-nya bisa kita atur dimana saja selama itu satu jaringan gitu pak menggunakan VPN atau domain atau menggunakan ISOOP dan domain pak nah ini informasi sedikit mengenai ISOOP ISOOP protokol jadi ISOOP protokol ini biasanya khusus untuk high vision pak jadi device ISOOP ini pak jadi biasanya ya kita cukup menyediakan internet biasa pak dan satu internet public gitu pak yang bisa diakses public untuk di servernya jadi semua device dengan internet biasa itu bisa termonitoring atau bisa ter sentral di servernya kira-kira seperti itu jadi tidak perlu VPN lagi atau semacamnya gitu kalau bapak ada apa namanya ingin menggunakan ISOOP nah kita cukup di front end-nya menggunakan internet biasa dan di servernya itu menggunakan IP public biasa seperti itu oke dan disini ya beberapa jenis atau konten yang bisa kita masukkan di High Central Foxign nah sebenarnya untuk memonitoring atau software untuk memberikan konten jadwal dan segala macam itu disebut High Central Foxign pak jadi sebelum-sebelumnya itu kita ada beberapa software ada information release system ada IPMS juga nah sekarang ini sudah release ya dan sudah tersentral dan sudah bagus sekali yaitu menggunakan High Central Foxign portal ini pak Central Foxign nah jadi kita lebih memudahkan untuk memanage apa namanya digital signage kita di site-site gitu pak di site-site kita nah ini beberapa lokal material untuk yang bisa kita apa namanya tambahkan atau kita schedule kan di digital signage yaitu di platformnya High Central Foxign dari live picture lalu ada video disini audio ada text juga ada PDF Excel Word PPT dan disini juga bisa kita install Android apps ya pak jangan perlu khawatir jadi kalau bapak punya semacam software sendiri untuk akses ke server bapak server bapak atau kemana gitu pak berserah bapak nah bapak bisa install ya software bapak sendiri di signage boxnya kira-kira seperti itu dan selain untuk lokal material kita juga bisa melakukan dynamic material dimana kita bisa assign disitu ya sebuah layout untuk webpage URL picture atau streaming media server atau yang pasti IP kamera ya pak nah gitu nah jadi selain kita simpan beberapa apa namanya beberapa kontennya itu ada di signage storage-nya di file-nya sendiri nah kita juga bisa simpan materi-materi kita layout-layout kita atau material yang lain di Xcentral Foxen server-nya pak kayak gitu nah disini kalau bapak pengen integrasikan dengan storage bapak misalnya bapak punya segala macem nah kita punya PS Store disini pak ada PS Store nah ini adalah jembatan untuk apa namanya untuk Xcentral Foxen ini dapat terintegrasi dengan storage bapak ibaratnya seperti itu oke dan selain itu ada tambahan lagi untuk fitur di Foxen kita nah seperti kita ketahui Hikvision mempunyai banyak sekali sistem dan device dimana ya itu berupa kamera kamera thermal akses kontrol segala macem nah untuk kebutuhan katakanlah menggunakan people counting kamera attendance lalu ada paper screening nah itu kita bisa integrasikan langsung menggunakan Hikcentral Foxen server sehingga kita dapat mendisplay ya kamera atau paper screening atau people counting kamera sesuai kebutuhan kita dengan apa namanya sangat smooth lah ibaratnya seperti itu jadi gak perlu integrasi-integrasi lagi nah itu dalam satu platform atau satu software menggunakan Hikcentral Foxen kayak gitu karena sebenarnya Hikcentral profesional itu bisa kita langsung tambahkan Hikcentral Foxen Pak jadi harusnya memudahkan kita melakukan semacam integrasi gitu sebenarnya gak integrasi sih karena ini beda bukan beda software jadi lebih linkage-nya lebih enak kira-kira seperti itu Pak oke dan ya kira-kira ini adalah contohnya Pak ketika kita gunakan people counting kamera untuk apa namanya di people counting di digital signage nah kita bisa apa namanya memberikan informasi dalam suatu ruangan gitu Pak misalnya gak cuma boleh beberapa orang aja yang masuk gitu nah kita hitung orangnya disitu berapa yang udah masuk dan berapa yang sudah keluar dan berapa juga yang boleh masuk lagi ibaratnya kayak gitu dan disini juga bisa kita atur untuk selamat datang secara customized lalu disini juga bisa menghitung tampilan orang tadi Pak tampilan iklan dan juga disini bisa kita atur untuk tampilan alarm ketika katakanlah orang tidak menggunakan masker ataupun orang dengan suhu yang tidak normal seperti itu oke nah untuk digital signage kita kira-kira sudah sampai sudah habis gitu nah jika ada pertanyaan mungkin bisa tanyakan di kolom Q&A ya Pak dan kita masuk materi yang lumayan lumayan banyak Pak disini karena ada LED LED display LED display ini lumayan banyak nah bisa kita lihat disini Pak LED display high vision lumayan banyak jadi dari mulai indoor outdoor rental pun ada dimana ini memudahkan kita untuk apa namanya berganti-ganti tempat untuk LED dan ketika Bapak mempunyai LED juga kita juga sebenarnya mempunyai LED modul khusus Pak misalnya ketika Bapak sudah punya LED nah menggunakan LED modulnya efisien itu juga tidak masalah tapi biasanya informasinya agak sedikit karena Bapak harus apa namanya installernya harus mempunyai pengalaman yang bagus gitu untuk hal tersebut dan kita harus koordinasi dengan tim HQ lagi mengenai LED-nya dan modulnya dapat bekerja katakanlah kayak gitu selain itu juga disini ada kreatif LED dimana kita ada LED poster display kita ada LED multimedia display transparan LED dan sebenarnya kita juga ada 3D naked A display Pak nanti mungkin saya coba share beberapa slide-nya untuk 3D-nya itu Pak dan untuk aksesoris-aksesoris penting juga Pak untuk meningkatkan performance dari LED tersebut nah di efficient juga mempunyai decoder lalu ada video wall controller dan yang paling penting untuk LED itu sendiri yaitu LED controller controller kira seperti itu oke nah ini sistem topologinya kira-kira seperti ini Pak jadi di high vision sendiri karena kita mempunyai banyak sekali device sistem nah kita juga sudah apa ya cukup menggunakan high vision nah ini sudah harusnya sudah menghandle kebutuhan dari semua semua nah ini dari mulai LED kita terkoneksi ke LED controller nah dari LED controller disini juga kita bisa koneksikan ke video wall controller dimana ketika kita butuh konten terhadap PC signal atau analog signal menggunakan HDMI ingin di share ke video wall kita butuhkan video wall controller dan disini ada decoder ketika bapak butuh mendecode banyak sekali CCTV gitu karena ya seperti kita ketahui ya LED ini pasti ukurannya ya gak standar gitu Pak bukan inch lagi biasanya hitungannya meter kali meter gitu Pak dan disini juga ada remote nah remote ini buat dimatiin mengatur brightness dan segala macam dan disini kayaknya seperti itu dan selain itu disini juga ada sedikit base concept dari LED displaynya nah kita mulai dari SMD jadi SMD ini adalah perangkat elektronik yang komponennya dipasang atau ditempatkan langsung di permukaan PCB kira-kira seperti itu lalu disini ada pixel per pitch pixel pitch nah pixel pitch ini adalah jarak antara dua pixel jadi pixel sama pixelnya itu ada jaraknya Pak nah biasanya itu LED seperti itu nah jadi karena kita ada jaraknya maksudnya LED itu ada jaraknya gitu Pak walaupun berapa mili meter gitu Pak nah ini jadi kita ada jarak pandangnya jadi mempunyai jarak pandang sehingga kita nyaman untuk melihat LED tersebut kayak gitu ini jarak pandang jadi jarak pandang tampilan LED berhubungan positif dan pixel ya semakin kecil pitch makanya suatu tampilan semakin dekat jarak pandangnya jadi semakin rapat itu jadi semakin dekat kita semakin enak gitu melihatnya nah semakin jauh itu semakin lebar itu Pak pixel per pitch ya Pak kira-kira seperti itu dan disini ada istilah COB jadi chip on board nah chip on board ini adalah mengacu pada pemasangan chip LED yang menyatu dengan PCB untuk menghasilkan susunan LCD jadi LCD-nya itu semacam apa ya udah dimasukin ke PCB-nya Pak kira-kira kayak gitu dan teknologi COB ini memungkinkan kepadatan pengepakan yang jauh lebih tinggi dari susunan LED dan mengurangi konsumsi energi susunan LED sampai dan juga menjaga keluaran cahaya secara konstan jadi ini teknologi yang terbaru dan lebih efisien seperti itu dan selain itu juga ada istilah front atau rear maintenance nah biasanya ini berhubungan dengan maintenance untuk LED itu sendiri bisa di depan atau bisa di belakang ada juga user yang apa namanya nggak mau gitu Pak ketika kita pasang LED nggak ada spare lagi di belakang jadi biasanya menggunakan front maintenance Pak jadi maintenancenya dari depan jadi lebih enak seperti itu dan disini informasi soal COB LED tadi Pak chip on board bisa kita lihat disini langsung diletakkan chip LED di papan PCB dan kemudian menutup seluruh mukaan LED dengan lem resin epoxy dan teknologi COB dapat mencapai pitch-pitcher yang lebih kecil dan lebih cocok untuk LED P1.0 ibaratnya kayak gitu nah ini kalau misalnya SMD masih ada jar kalau misalnya menggunakan COB ini karena nggak ada bracket kayak gitu-gitu Pak jadi lebih bisa lebih rapat ibaratnya kayak gitu dan ini keuntungan menggunakan COB LED Pak nah ini bisa perlindungan permukaan yang lebih baik jadi modul LED COB dilindungi dengan resin epoxy seluruhnya semuanya Pak ini kalau disitu yang lain adalah disini pixel pixel-nya lebih kecil karena tadi Pak nggak ada jar bracket-nya tadi Pak jadi langsung dileng semua bisa lebih rapat seperti itu dan disini tingkat pixel mati lebih rendah jadi apa namanya lebih rendah ya Pak tingkat mati pixel-nya Pak lalu selain itu juga efisiensi pengemasan lebih tinggi karena tadi Pak bracket-bracket yang kecil itu kalau digabung itu juga lama-lama semakin berat gitu nah ini biayanya walaupun nggak terlalu banyak tapi itu mengurangi ya kemasan lebih tinggi Pak kayak gitu kualitas cahaya lebih baik ya lalu disini juga ya disipasi panas lebih baik juga dan seperti itu dan disini juga saya membawakan nah efisien mempunyai transparan LED nah transparan LED ini biasanya ya pilihan yang baik untuk iklan di jendela kaca Pak dan juga menyediakan konten yang lebih jelas dan fleksibel ya Pak jadi lebih enak lah ibaratnya instalasinya nggak perlu ribet-ribet gitu Pak kalau di kaca lalu disini juga ya advertensinya lebih ngenak juga Pak kalau di kaca sekaligus ngeliat yang ada di dalamnya itu juga bisa nah disini di vision ada dua model dimana yang 3,9 P3,9 dengan model kecerahan tinggi biasanya dipakai untuk di outdoor Pak di jalan gitu Pak nah yang kedua adalah model pencerahan normal dimana dengan P3,9 ini biasanya dibunakan di office-office berada seperti itu office-office mall-mall segala macam nah itu bisa ditempatkan di tempat seperti itu karena brightnessnya yang cukup lah gitu nah selain itu di vision juga mempunyai LED naked eh Pak 3D Pak ini LED overviewnya yang bisa kita lihat jadi dapat macam efek visual stereoskopik jadi macam 3D jadi orangnya kayak keluar gitu Pak entah tangannya entah apanya dan berbagai jenis LED tanpa memerlukan eksternal seperti kaca terpolarisasi jadi gak perlu pakai kaca polar gitu atau pakai infrared kayak gitu Pak nah itu udah dapat memberikan seakan-akan itu ya 3D gitu Pak dan ya karena teknologi ini membantu banget gitu videotron jadi lebih menarik perhatian biasa perhatian Pak di 3D LED ini dan mendapatkan lebih banyak nilai komersial biasanya karena jadi pusat perhatian gitu jadi ya lebih wow banget lah ibaratnya gitu dan nah ini contohnya Pak untuk naked 3D overviewnya jadi dibandingkan dengan LED tradisional jadi menampilkan konten video dua dimensi biasanya ya kan nah solusi 3D naked eye ini menampilkan efek tampilan yang lebih baru dan keren dan dapat menarik perhatian orang dengan baik lah pasti ini menarik perhatian dan ya sangat cocok di berbagai tempat gitu di area pusat kota gitu pusat perbelanjaan dan pameran segala macam nah itu bisa apa namanya meningkatkan apa ya meningkatkan nilai advertising lah ibaratnya seperti itu nah ini juga saya apply tapi ya sebagai catatan biasanya ini dilihat dalam satu sudut pandang aja ya Pak nggak bisa dari mana-mana segala segala sudut pandang gitu Pak biasanya sudut pandang satu saja di sudut itu nah itu bisa kita lihat tuh 3D-nya seperti itu oke dan ya ini informasi untuk model terlaris Pak ya biasanya menggunakan ini Pak DS D42 15F FI CWF nah ini apa namanya sertifikat dan ini ada juga DS D44 18 FI CAF untuk B B itu biasanya generasinya lebih baru nah PC 1,8 dan disini juga ada DS D44 25F L CKF nah ini juga yang ekonomik yang sering banget bestsellernya lah ibaratnya seperti itu dan ya ini untuk LED controller yang baru Pak jadi untuk LED controller yang baru dari versi sebelumnya nah kita ada kenaikan atau upgrade fitur yaitu untuk LED yang baru kita bisa muti video input sampai 6 Pak HDMI Pak kayak gitu jadi ya ketika kita butuh 6 input gitu gak perlu lagi kita butuh video lagi jadi cukup satu video controller saja bisa cover 6 input kayak gitu disitu juga bisa lihat video preview nya dan disini juga bisa melihat virtual window nya yang mendukung sampai 3 jendela virtual dimana penggunaan memisaikan gambar untuk kontennya Pak kira-kira seperti itu dan tidak lupa kita infokan juga Pak jadi kita di HitVision sendiri mempunyai kampulator khusus ketika Bapak memerlukan spec in atau memerlukan semacam membuat BOQ gitu Pak untuk LED video world LED video world HitVision nah Bapak bisa kunjungi ke tools.highvision.com slash LED selection tools atau biasanya Bapak tools hitVision.com itu saja Bapak sudah langsung bisa masuk dan ada beberapa option gitu Pak yang Bapak bisa pilih LED selection tools dari situ Bapak bisa isi sendiri Pak kebutuhan Bapak Bapak sizing seperti apa dan disitu Bapak solusinya bisa di ekspor Pak ke PDF nah dari ekspor tersebut kita bisa tahu quantity dari device-nya berapa lalu topology device-nya seperti apa begitu pun dari input-nya seperti apa gitu-gitu sudah ada solusinya advantage dari high-efficient juga bisa Bapak ekspor juga disitu Pak jadi Bapak bisa lihat ketika customer ini Pak advantage-nya high-efficient seperti ini untuk LED-nya kira-kira seperti itu jadi sangat mudah untuk di operasikan gitu dan lebih memudahkan kita untuk sizing suatu project LED dan tidak lupa juga Pak disini juga ada informasi bracket nah informasi bracket ini ya juga membantu kita ketika kita mau sizing bracket-nya Pak dari high-efficient sendiri sudah apa namanya sudah ada gitu Pak untuk bracket-nya untuk indoor tapi kalau untuk outdoor nah biasanya kita sarankan untuk custom sendiri disini Pak nanti kita kasih semacam kisi-kisi atau semacam apa namanya contoh bracket lah yang bisa masuk ke LED outdoor-nya high-efficient kira-kira seperti itu dan ya ini beberapa commercial display product overview-nya Pak jadi untuk LED ini untuk P1,8 atau 2,5 biasanya digunakan indoor atau outdoor dan high brightness nah size limitation jadi gak ada limitasi berapa meter-meternya dan realistic display effect dan typical skenario-nya biasanya dipakai di ruang meeting di mall atau ya di area mall untuk outdoor adverse facing disitu juga kadang bisa kita lihat juga untuk conference hall common atau event center itu untuk skenario LED display dan typical usernya biasanya ya government ada retail juga biasanya Pak lalu ada entertainment agensi atau ya memungkinkan juga untuk fitness center ya Pak untuk LED nah kalau LCD ini sebenarnya ya untuk recommended modelnya nah bisa kita lihat disitu jadi sesuai kebutuhan Bapak juga sih Pak gitu dan untuk key fiturnya nah bisa kita lihat disini ada self-placing display jadi Bapak bisa kita seri-serikan monitornya disini ada seamless wide visual juga bisa dan untuk typical skenario-nya adalah untuk meeting biasanya conference hall juga gitu bisa dan disini juga bisa yang paling sering ya itu CCTV monitoring center gitu dan biasanya typical usernya ya favorit government dan ya retail-retail juga harusnya sih bisa masuk sih Pak itu sesuai kebutuhan gitu dan untuk interactive board selanjutnya interactive smart board ini ya untuk rekomendasinya ya bisa menggunakan apaan 50 65 inch sampai 85 inch tergantung kebutuhannya disini juga untuk key feature-nya bisa wireless projection tidak perlu lagi pakai kabel-kabel lagi lalu disini ada interactive whiteboard juga jadi kalau mau nulis-nulis kita kasih catatan ketika presentasi nah itu juga lebih mudah dan yang pasti ini bisa video conferencing jadi lebih memudahkan kita melakukan video conference dengan visual dan experience yang lebih enak kira-kira seperti itu dan untuk typical skenario ya bisa kita lihat disini menggunakan meeting room bisa digunakan di meeting room dan interaktif classroom juga jadi di kelas gitu ganti papan tulis pakai interaktif display wah mantap sekali itu Pak dan typical end user bisa kita lihat ini government dan education school begitu juga perusahaan-perusahaan Pak biasanya di HSQ-HQ nah bos-bos ingin presentasi dan nulis-nulis gitu Pak nah itu juga ya tidak menutup kemungkinan sangat bisa terjadi seperti itu dan untuk yang terakhir adalah digital signage Pak digital signage kita ini ya sebenarnya semuanya rekomendasi sih Pak kalau menurut saya seperti itu dan untuk key feature-nya sendiri nah itu Pak yang pertama adalah sudah ultra HD 4K dan untuk selain itu adalah true color central informasi release untuk advertising dan promotion jadi kita lebih memudahkan untuk share atau membuat konten di cabang-cabang kita gitu Pak untuk tipikal skenario nah disini ada advertisement video image play information release Pak jadi dimana aja yang ada advertisement nah itu sebenarnya bisa kita masukin ke Pak device-device digital signage dan untuk tipikal usernya nah biasanya bisa di bank atau di mall biasanya retail-retail store dan juga restoran ya Pak itu memungkinkan sekali terjadi dan ya yang terakhir adalah saya mau sedikit share mengenai High Central Professional trial Pak trial license dimana Bapak sangat apa ya sangat bisa ketika Bapak ada project gitu terus Bapak ingin mencoba ya apa namanya software-nya High Vision secara gratis caranya dengan apa ya meng-apply atau mengajukan gitu license trial kepada High Vision yang pertama adalah caranya kita bisa langsung masuk ke www.highvision.com nah disitu biasanya di atas ada nah disini di bagian nomor 4 Pak nah disini ada High Central Professional apa namanya iklan ya Pak nah disini bisa kita get free trial license ya ketika Bapak klik nah Bapak langsung kesini Pak ya ketika Bapak disini nah Bapak bisa lihat juga Pak disini Pak ada informasi untuk license-nya Pak ya 8 8 channel CCTV access control system video intercom system lalu ada automatic number recognition first recognition disini ada semua Pak nah Bapak nah Bapak tinggal isi disini untuk informasi proyek Bapak atau katakanlah kalau Bapak pengen coba-coba di apa namanya di kantor Bapak nah Bapak bisa disini Pak Bapak bisa isi ajalah disini nanti license-nya itu dikirim ke email Bapak kayak gitu nah ketika Bapak sudah masuk disini Bapak bisa langsung aktifasi high central professional Bapak download high central professional terlebih dahulu situs high vision juga setelah itu Bapak masukin license-nya jadi Bapak masukin license-nya nah Bapak bisa langsung gunakan license tersebut sebagai demo license untuk Bapak dan ketika Bapak ada proyek-proyek tertentu Pak yang membutuhkan lebih dari kamera ini atau lebih dari atas kontrol ini begitu pun yang tadi X-Central Foxign Bapak bisa hubungi sales high vision atau distributor bisa juga nanti kita bantu untuk melakukan applying license Pak jadi demo license special demo license buat Bapak untuk case-case tertentu gitu Pak kira-kira seperti itu mungkin ya dari saya kalau ada salah-salah kata atau semacamnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih untuk waktunya dan bisa kembali ke Lise dan Eka terima kasih semua baik terima kasih Bapak Eko penjelasannya untuk materi penjelasannya terima kasih untuk Bapak sama Ibu yang masih mau bertanya bisa langsung aja di kolom Q&A nanti akan dibantu sama teknikal kita Pak Faisal untuk dijawab semua pertanyaan-pertanyaannya iya tapi di kolom chat ya nanti Pak Eko sebenarnya bisa bantu juga proses yang sangat tadi saya lihat di bagian komen ya bagian chat ada banyak bilang ini mantap luar biasa materinya dan juga banyak yang komen love you Pak Eko itu kita jadi iri ya banyak yang bilang thank you banyak bilang itu love you Pak Eko ini ada yang thanks Pak Eko atas presentasinya ya memang luar biasa ya dikelu banget dan profesional banget jadi nanti misalnya ada pertanyaan bisa tanya lagi ya di kolom Q&A oke terus tadi ada ada yang bilang saya fans Lisa makasih wah Kak udah banyak fansnya nih Kak di Jakarta nih Kak makasih oke terus tadi ada yang tanya ya itu minta materinya karena materinya memang kita bikin yang dengan sangat detail ya dan juga lengkap banget untuk solusinya produknya jadi ada yang mungkin belum belum bisa join webinar hari ini ada yang mungkin mau ulang belajar ulang lagi itu mau minda materinya jadi bisa kita dapat di mana untuk materinya akan kita share di youtube channel kita Kak jadi nanti dari penjelasannya sama PPT nya pasti bakal kita share di youtube channel kita jadi jangan lupa untuk subscribe channel youtube Hikvision Indonesia corporate channel nanti untuk yang ketinggalan juga bisa langsung cari aja di youtube kita nanti bisa langsung dipelajarin lagi untuk ujian di bulan Maret ya Kak iya oke jadi bisa cek di youtube ya untuk materinya oke ini papa Eko udah bantu ya jadi bantu kasih teringning terus tadi kita sejak awalnya ya awal webinar kita udah bilang agak bagi-bagi hadiah ya jadi kita mungkin yang pertama kita bagi hadiah apa aja coba dari Eka aku share PPT nya dulu ya Kak kita share screen dulu ya oke selamat menikmati